Hai Assalamualaikum Mas Bro selamat datang dan selamat bergabung kembali ini di channel Heri Katro di kesempatan kali ini saya akan review nih Honda CRF 150L atau versi 2020 Oke di depan bagian saya nih udah ada unitnya Halo kita lihat dari depan dulu Oke ini bagian depan lalu kebagian samping SD ini model joknya atau warnanya baik selanjutnya kita bahas fitur nah untuk fitur guna CRF ini desain lampunya dengan membentuk sudut tajam ya nih sini model sudutnya jadi berkesan petarung tapi untuk lampu masih menggunakan bolam dan juga lampu sen masih di bolam ya sini lalu penempatan padorder berada di atas batok selanjutnya suspensi nah disini sudah menggunakan suspensi USD atau inverter terbesar di kelasnya ini diameternya untuk pipa 37 mm dan kemudian untuk panjang stroknya atau tonjokannya 225 mm nah kemudian ukuran ban 2,75 ringnya 21 in nah dengan ban dual purpose ya juga untuk penggunaan pelk pelknya aluminium tentunya dengan bobot yang ringan juga untuk sistem pengeremannya cakam hidrolik dengan double piston ya kalau untuk depan pistonnya double artinya Nissin disini untuk spark bornya plastik juga di bawah ada pelindung di bagian shock berbahan plastik oke lanjut kita ke bagian display nah disini terlihat display sudah full digital lalu di bagian setang ya di bagian setang sini ada handle kopling ada saklar lampu jarak jauh jarak dekat juga pas dim klakson lampu sen kanan kiri kemudian untuk setangnya 4 bar disini ada stabilizer untuk racernya lumayan tinggi ya dan ini penampakan dari speedometernya ini sudah full digital untuk penguncian masih menggunakan anak kunci dan untuk setang ada engine on off elektrik starter dan juga tuas rem depan untuk suspensi belakang dengan swing arm dan monoshock dan juga rolling untuk perdaman yang optimal dan lanjut untuk kaki-kaki belakang ukuran ban 410 ringnya 18 dengan ring atau peleknya ukuran 18 dan juga bannya dual purpose sistem pengereman cakram hidrolik dengan piston tunggal merknya Nissin juga untuk disbelakang juga sudah web atau bergelombang ya ini modelnya sini ada pelindung di rantai juga ada pelindung dibawahnya ini nah disini untuk kunceng er juga untuk postek depan kita lihat belakang di sini saya lampu belakang tajam ya sporti biasanya agresif tapi untuk lampu masih menggunakan bohlam juga untuk lampu sem kemudian dibawahnya ada lampu penerangan plat nomor juga reflektor nah untuk sepak berbelakang dapat dilepas juga dipasang ya PNP mudah untuk membukanya untuk mendukung hobi atau menyesuaikan aktivitas kalau mutra bus ini bisa dicopot aja oke lalu kita lihat untuk spesifikasi untuk dimensi nih wheelbase nya atau jarak sumber roda ini 1375 dan jarak terendah ke tanah ini 285 mm untuk tinggi tempat duduknya lumayan tinggi 869 mm dan untuk berat kosongnya 122 kg kapasitas tanki tanki BBM ini 7,2 liter oke mas bro disini dengan tipe mesin 4 langkah SOHC dengan 1 silinder berpendingin udara sistem suplai bahan bakarnya PGM FY dengan volume langkahnya 150 cc diameter kali langkah atau bore stroke nya 57,3 x 57,8 mm untuk kompresi 9,5 banding 1 menghasilkan tenaga 9,51 kw per 8000 RPM dan untuk torsi tarikan bawah 12,43 Nm per 6500 RPM tipe transmisinya 5 speed untuk tipe starter nya pedal dan juga elektrik tipe rangka semi double cuddle untuk jenis velg sudah saya jelaskan tadi aluminium nah untuk ukuran ban ban depan 2,75 ringnya 21 in menggunakan ban dalam oke mas bro sekian review singkat semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati